Halo guys, welcome back to my channel, Ived Gaming Kali ini, gue akan menunjukkan kalian gameplay gue bermain game Harvest Moon Back to Nature lagi Seperti biasa, kegiatan kita masih sama-sama aja guys Karena anggota keluarga kita belum bertambah lagi, hanya baru ayam doang Jadi ya, kita harus semangat mencari uang ya Untuk bisa mendapatkan, membeli sapi, memperbesar kandang ayam kita Dan masih banyak lagi, oke tanaman kita sudah mulai tumbuh satu per satu Dan seperti biasa, jangan lupa untuk siram tanaman terlebih dahulu Oh iya, kita langsung isi aja guys Nah Sapi ya guys, target gue itu pertengahan Itu beli sapi, kenapa sapi? Kayaknya menurut gue sapi lebih worth it terlebih dahulu dibandingkan domba ya Harga jualnya juga kalau menurut gue susu lebih mahal Karena sapinya harganya kan lebih mahal Terus, peralatan sapi ini juga lebih mahal Jadi logika gue Sapi itu jika menghasilkan susu, itu akan lebih mahal Oke, seperti biasa Karena kita sudah ada pasif income dari telur ini sudah enak guys Sehari dari apel kalau kita jual Itu uang kita nambahnya 400 Apalagi ntar ada susu, ada domba Pokoknya mantep deh Dan setahu gue sapi itu Gue lupa caranya beranak itu dinikahin atau pakai obat ya Soalnya waktu gue lihat kemarin kan ada obat-obatan gitu guys Dan itu harus dua sapi atau satu sapi doang Gue lupa itu cara berkembang biaknya si sapi Sekarang udah Apa ini ya guys ya? Oh iya, ini dulu Sikat kuda mungkin Terus kita akan Memper Apa? Kita akan Sabitin Sabit apa? Potong rumput liar ini Rumput liar yang disini terlalu banyak Dan tempat kita seperti ini Nah ini nih palu Astaga gue ini harus dipalu kayaknya Apa? Tuh harus dipalu berarti Palunya lagi dipakai guys buat diupgrade Jadi Rumput-rumput liarnya Kita bersihin terlebih dahulu Dan Ya Ini kita Satu Dua Tiga Oh iya gue pengen tau nambahnya berapa 58 Oke Apa kan pernah ini guys? Tidak kena ternyata guys Tadi 58 6 6 Oke Tidak kena Gue gak yakin kena itu Eh kena kayaknya Coba aja 4 5 6 Tidak kena guys Ini guys Tidak kena Berarti harus dari bawah Gini Ya ampun Sudah capek-capekin Ini kena gak sih guys Kok gak mau ancur-ancur Masa harus dari kanan gini Ya ampun Udah Gak kepotong-potong Kayunya Susah emang harus diupgrade Ke yang silver minimal guys Oke Tandaman Kembali kita serum semua Masih rebuilding kan Oke lah Kita Kita kesana besok Ketempat tembaga Pandai besi Kita Ambil palu kita Yang sudah jadi Hari ini besok Seingat gue besok Karena kan 3 hari kerja Oke Hujan guys Jadi Waktu kita Terasa Apa Waktu kita Dipersingkat Untuk Tidak menyiram Tanaman Jadi Seperti biasa Kita Akan Menikat kuda kita Memberi makan pada ayam Dan Menjual telur-telur kita Oke Gue gak sabar Kudanya gede guys Jadi kita bisa Naik kuda Terus kita bisa jadi Ikut balapan kuda Kita jual Mungkin kalau lagi hujan gini Harus stop makanan Kalian Kalian mau main Karena Pengalaman gue Suka Suka pingsan Bukan suka pisang sih Momentum Bukan momentum Kesempatan dapat Bisa pingsannya Itu gede banget guys Udah deh Ini Ayamnya Tinggal Tunggu kandang besar Aja Ini mah Oh ya Makanan ayam kita Ada berapa guys Jangan lupa Karena udah bukan Oke Ini gue akan beli Ini gue belinya Setelah panen Kalau Keburu Eh Kalau udah panen Kayaknya Bisa aja sih gue beli Nanti Cuman Kita lihat nanti ya Ini mungkin kita tunggu Jam 10 Kalau udah jadi Ada tulisannya Nggak sih Apa tetap Rebuilding Spend too much Rebuilding Kayaknya sih Harusnya udah jadi Cuman masih Tulisan Rebuilding aja Oke Kita tunggu aja Jam 10 Oke Oke guys Paluk kita udah jadi Dan kita pengen tau juga ya Berapa kali pukulan Untuk menghasilkan Batu besar Di perkalangan Rumah kita Oke kita naik Ternyata bisa naik Punci 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 Gue pengen tau kita ini bisa beli apa guys disini guys Halo Wah jika bukan live feed apa kau mau beli aja ada suatu yang mau beli dari kami ini Wine Crab juice Wow kita bisa mabuk Mabukan Beli one kita guys Oh ya itu tadi ada gudangnya ya Gue pengen coba Kita keliling gudangnya ya Bisa masuk nggak Oke bisa masuk Eh levit Apa yang kau lakukan di gudang itu Pergilah ke rumah jika mau beli angkur Sombong Gue tau bro Oke lah Kita coba Menghancurkan batu ya Misalnya kemarin aja Kayunya Harus good posisi gitu guys Kalau nggak nggak hancur Nggak kena Kemis gitu Yang mau gue hancur itu yang disini dulu nih Nah nggak Disini aja deh Kayak kena disini Dua Tiga Oke Tiga Itu tiga Emang harus dari samping guys Tuh Dua Tiga Tuh Harus dari samping Kayak guys Oh coba dari bawah ya Kita buktiin Bawah juga bisa Tapi harusnya memang bisa sih guys Tuh Dua Tiga Tuh bisa Kenapa yang kayu nggak bisa ya guys ya Tuh 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 Oke Sekarang kita gali Kita siapin tempatnya Oke Nah ini nggak simetris guys Nah ini tidak simetris Tidak Gue juga yang ngeliatnya juga rada kesel guys Oke Lela Oke 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 Ini gue mau gali-gali dulu Buat-buatin Oke dah Mungkin cukup dulu untuk hari ini guys Kita akan tidur Dan Kita akan save juga Satu peralatan kita Sudah ada yang di upgrade lagi Jadi udah ada Tiga peralatan kita yang udah di upgrade Yang pertama itu adalah Penyiram tanaman Yang kedua adalah kapak Dan ketiga adalah palu Dan nanti untuk Palunya akan kita upgrade sampai level maksimal lagi Karena harus Hancurin yang kayak terumbu karang gitu guys Itu yang Paling keras ceritanya di game ini Oh siangan Hujan lagi Tiap hari hujan Kenapa musim ini sering hujan malah Minggu dua telah berlalu Dan tiba sekali lagi saat untuk bernyanyi Tamu hari ini Oke Ramadhan cuaca Oke Wah hari ketujuh Kegiatan bulan Hari sembilan Festival panen Hari liat bulan Dua satu domba Oke Apakah ini udah bisa ditanam guys Eh Udah bisa diambil Apakah udah bisa diambil Oke Oh Yang sweetnya malah bisa dipanen guys Yang sweet potato malah Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Namanya juga uji coba Berarti ini untuk yang sweet potato guys Ah Kosongin satu Kenapa Gue coba kosongin satu disini Untuk si sweet potato Ah oke Yang itunya gak keambil Gak apa-apa Gak apa-apa Namanya gue Gue kira Seperti Ini guys Tentang biasa Satunya ini 120 loh Gila Oh iya Ini juga harganya Paling mahal ya guys Mungkin Kalau yang paling mahal itu Emang sisa-sisa Apa Yang Ini kayaknya guys Apa Yang bisa berbuah lagi Wow Oke 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 It's fine It's fine It's fine Satu berbuah itu Sampai Akhir musim Selalu ada Dan gak terpanen Kalau ada kurcaci Mungkin bisa itu guys Bisa diambil Oh iya Ini belum gue Kita Tepet lagi ya Numbunya ya Pretty sweet potato guys The best Sweet potato The best Sweet potato Berarti kita Kemarket Nanti beli sweet potato Lagi guys Oke Sekarang Kita Kasih makan Ayam Dan Panen telur kita Si Oh Empat Oh lima Gue kaget Gue kira Ayam gue ada yang Gak bertelur guys Kalau gak bertelur Kemungkinan Sakit Atau gak Kemarin Lupa dikasih makan Tapi jangan lah ya Hati ayam itu Udah Banyak semua guys Nih Hati ayam kita Oh Hampir full Oh iya Gue Mau beli Makanan ayam Lupa guys Udah panen nih Kita bisa beli Makanan ayam Kita beli langsung Banyak kali ya guys Ngetok banyak Kita beli Makanan ayam Terlebih dahulu Terus kita beli bibit Untuk sweet potato Makanan ayam Kita ada berapa nih Kita lihat Kita pas Kita jadikan 116 Berarti kita beli 84 guys Kita pas In 100 Jadi 100 x 5 20 20 hari Yup Chicken feed Kita beli 80 Tadi 86 86 Yup Terima kasih Eh gue pengen tau Kalau ayam gue Gue jual Berapa ya Ini kan hatinya Udah full semua nih Ayam pertama kita dong Gue pengen tau berapa Masih 500 Ya ampun Masih muda sih guys Itu hitungannya Belum setahun Oke Kita ke market Untuk beli bibit Sweet potato Sweet Sweet potato Sweet potato Cepat ya guys Itu gue Kita beli di Tanggal Tanggal 2 Tanggal 5 Eh tanggal 7 Udah berbuah 5 hari Berbuah Itu kalau dari Itu kan Apa Dari bibit Nah ini kan kita Nggak dari bibit Itu Udah Berumbi gitu Cepat berarti Wow Kita beli Kita beli sweet potato Lagi Oh ramai sekali Disini Oke 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 Sweet Eh bukan carrot Kayaknya carrot Juga bisa Ini lagi sih guys Semoga aja ya Cuma lama Sweet potato yang cepat Kita beli Kita beli Tiga Dah cukup Untung banyak Sini kita Sorry guys Scooping gue Aduh gato Padahal udah Dibersihin Oke Nah Kita siapkan dulu Jadi langsung tepar Terus tidur Oke Oke Kita udah panen Telur udah Kita Si Eh Si Kita Terlebih dahulu Sweet potato Sweet potato Pengennya sih yang ini guys Sweet potato Berjejer gitu ya Nah Bapak-bapak Udah Gak gitu rapih It's fine Udah Udah disikap dong ya Gue lupa Coba aja Abis ya Nggak ada Salahnya Kan Kalau lupa Eh Jangan Oh Tidak Eh Lagi hujan No Masuk Artinya Masih Satu 7802 Spend Too much Masih Ya Belum 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 Ini Belum Belum Apa namanya Belum dijual Hasil panennya Belum dijual Belum masuk Duitnya Maksudnya Kita lihat Kita lihat Duit kita 5452 Wah 8700 Langsung 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 Apa ini Go getter Atau apa Tuh kan Go getter Matap Oke lah Kita tidur Sini kamu Oke Tudah Tidur Oke Kalau kita Lempar Bola Tambah hati Enggak ya Guys Mainan ini Akan membuat Azimu Pintar Oke Anjing kita Udah besar Nanti Kok ngesel ada Lomba anjing Guys Oh Apa nih Oh iya Hari panen Ya Besok panen Betul Betul Halo Levith Halo Para penduduk Akan kumpul bersama Besok Untuk kessel panen Pada jam 10 pagi Semua membawa Bahan bumbu Dan kami Memasak Banyak Makanan Tolong Bawa sesuatu yang Enak Untuk kut Panas Sampai Besok Oh Kita bawa Apel Aja Guys Kita bawa Apel Kenapa Ada Apa namanya Di Musim Ini Ada Apel Mungkin Itu tujuannya Ya Apa ini Guys Carrot Carrot Mungkin Wah Lupa Tandaman Apa Yang Gue Tumbuhin Wuh, cepatnya Habis airnya Isi lagi Kemarin panen tanggal 7 ini Kemungkinan kalau memang cepat Antara besok atau enggak Antara besok atau enggak lusa 2 hari lagi Seperti biasa Terima kasih Ayam, ayam, ayam Ini sudah disirapkan Oke, sudah Sudah semua Besok kita bawa ini guys Jangan lupa dimasukkan ke pot Pokoknya saya nanti pot besar Eh, tidak bisa diambil Betul Wah, NOT UP BOOM UP BOOM UP BOOM UP BOOM 4 eh oh kaget guys ketutupan ternyata berkamuflase telurnya kirain sakit kalau sakit harus beli obat ya tapi selama gua kasih makan rutin nggak lupa harusnya aman-aman aja oke besok festivalnya jam 10 bawa kita bawa apa namanya kita bawa apel apa beli sweet potato lagi ya guys yang ini guys gua ini guys ya lah beli lagi lah sweet potato sweet potato nya untung banget sih itu apa dari sweet potato eh ngapain kamu let's go oh iya gua coba tanam bibit dari yang ini aja ya guys ya yang si pedagang itu oke oke kita coba ya kita coba ya satu bibit aja eretetetetetetetetetetetetetetetetetetetet tapi dia selalu ada di situ nggak ya maksudnya di jam-jam tertentu gitu loh baru ada smoke ada tuh belum ada kayaknya jam 3 ya dia adanya kita telepon bisa telepon apa yang kau punya kami tak terima tunggu kita mau yang gratis gratis guys ya kita kita coba cookie sekali lah ya kita coba makan cookie sekali hmm yummy oke masih go getter maksimum ini sepertinya target gua untuk minggu kedua mendapatkan apa namanya hewan peliharaan lagi sapi mungkin tercapai ya guys oke mungkin tunggu dulu sampai jam 3 gua mau coba lihat ada kita bisa beli apa aja oke guys kita tunggu aja ya jam 3 disini oke guys sudah mau jam 3 tapi kita tunggu dulu jam 3 pas baru kita masuk ke dalam oke kita lihat apakah dia sudah datang nah jam 3 ternyata guys oke silahkan silahkan apakah datang beli sesuatu oke disini tersedia bibit yang tak kau temukan di supermarket oke ada cabbage ada pineapple ada green pepper ada pink cat magic red toy flower orange cup oh kalau dari namanya yang cepet green pepper lada 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 hitam cepet apa lada lada hijau guys kita coba beli cola ya tuh satunya 500 soalnya guys ada deskripsi enggak coba ya oke ada bibit kubis harganya 500 itu sekantung tanam itu saat spring dan tanaman itu cukup lama tumbuh tapi kok bisa juga kubisnya dengan harga yang mahal oh spring ada-ada-ada ininya guys ternyata bibit natas harganya dan tumbuhnya sangat lama sekali butuh kesabaran tapi oh untungnya besar karena itu langkah jadi kok bisa juga harga oke gak bisa karena sampro udah lewat green pepper bibit cabai hijau harganya kalau ditanam di musim fall dan kok bisa jual seharga 4 bagi satunya 40 x 9 360 potong 150 itu untung 240 oke kalau pink cat ini bibit pink cat harganya 200 tanam saat samar untuk dapatkan bunga pink yang lucu oh itu mungkin bisa kasih ke cewek gitu kali ya guys ya bibit magic rack harganya 600 bunganya luar biasa tak sering mekarnya tapi kau bisa jual untuk kebutuhan obat oh bisa dijual ternyata kalau toy flower bibit toy flower harganya 500g bunganya terus mekar dan terus mekar lagi itu bunga yang sangat kuat sekali udah aja orange cup bibit orange cup harganya oke bunga sangat menarik dan kau bisa memetik buah-buah manisnya dan kau bisa memetik buah manisnya ini bisa dijual gak ya guys saya gak bisa gak ngomong bisa dijual lada lada ini guys cabai hijau ini maksudnya paper kali ya eh apa eh abis sih yang ada merah merah kuning orange itu bau apa paprika ya maksudnya hmm malah guys gak 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 mungkin nanti di summer kita bakal beli pineapple ya itu seribu tapi langkah satunya 500 guys bisa dipakai buat kebutuhan masak mungkin dan kita akan jual berarti kita coba beli apa banget oke kita beli apa namanya sweet potato dulu yang paling mahal yang mana ya yang jualnya ya eggplant berapa eggplant kayaknya itu juga guys dipit wortel ditanam bisa hotfall kalau bisa jual wortel 100 satunya dan wortel baik untuk badan mus badan mus kantong 300 good ini sih guys beli 2 beli 2 lagi oke terima kasih ya 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 terima kasih cuma nanti ya kalau kita udah ada apa namanya rumah kaca kayaknya yang lebih tertarik gue rumah kaca nanti itu masih masih late game sih guys masih jauh gue bakal beli pineapple karena seribu gold dan memang panennya lama satunya dijual 500 guys gue gak tau satu bibitnya itu isinya 9 gitu apa satu doang ya tapi harusnya satu bibitnya sama kayak yang biasanya sih harusnya kok gak kita ditipu guys sweet potato sweet potato sedang kita sirup hujan air oke udah cukup kita tidur dan kita lihat di hari es oke 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 guys mungkin untuk episode kali ini segini dulu aja dan stay tune aja di channel gue levit gaming dan gue akan simpan video ini di playlist dan gue akan update terus perkembangan gameplay kita ya terutama di game harvest moon bencanya cer ini oke guys bagi kalian yang sudah nonton sampai akhir terima kasih banyak dan jangan lupa pencet tombol like dan subscribe ya guys see you in the next video bye 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 selamat menikmati selamat menikmati